GANJOL TOK JALANNYA GILA JALANNYA Guys Guys Kembali lagi di channel FKR PROJECT Nah Jadi kali ini Ini agak sedikit duka Jadi ada tragedi Motor vlog yang dimana Hampir 1 juta subscriber Dan dia memiliki Motor ZX25R Ya tapi sayang Motornya hancur dan kejadian ini Tepat banget lokasinya di Daerah gua di Bandar Lampung Yang dimana dia kebut dengan Kecepatan 170 km Nanti lebih detailnya gua bakal nampilin ke kalian Biar ada gambaran tentang kornologi Dan kita bakal ngeliat juga Perjalanan menuju ke rumah duka ya Jadi kita ngeliat suasana Perjalanan kesana Jadi Karena Lampung terkenal dengan jalan yang hancur Jadi kita Liat juga Ngereaksin perjalanan kesana Dan kornologi Semuanya bakal dibahas disini secara lengkap Buat temen-temen nih yang baru mampir ke channel ini Jangan lupa guys di klik tombol subscribe Karena dengan kalian mengklik tombol subscribe Kalian men-support channel ini untuk A plus setiap hari Dan kalian berkesempatan ikutan giveaway Langsung aja kalian daftarkan diri kalian Ini ada di deskripsi langsung aja kita mulai videonya Let's go Disini ada video yang dimana menjelaskan kondisi dari motornya Ini pasti dengan menggunakan kecepatan tinggi Sehingga stang bagian depan ini hancur Berarti dia jatuhnya lebih nabrak ke arah depan Ya Nah kita bisa lihat kondisinya dan disini dijelaskan ya guys Denzu meninggal tepat di jam 7 3 Jam 7 ya Jam 7 Kejadian jam 4 Jadi dia meninggalnya di rumah sakit sekitar jam 7 Kejadian jam 4 Kornologi dia ngebut dengan kecepatan 170 km di play over Ada tikungan Terus nabrak tortoar Nah terus masuk yurang Atau jalan yang dibawah Dan kepalanya ke bentuk rail kereta api Cuma itu yang saya tahu Oke Gue mau ngasih gambaran Karena gue di daerah Bandar Lampung Gue tahu kondisi-kondisi Medan dan raksananya Oke Jadi disini ada video dari Blue Rizky Yang menjelaskan Jadi Ini ada play over Play over ini Panjang banget teman-teman Ini panjang guys Jadi di ujung sana Ada rail kereta api Oke Kita lihat dari ceritanya Blue Rizky ya Oke ya Kejadian disini Play over ya dia bilang Terus Bayangin Kalau orang enggak tahu Dan Langsung kebut Oke Kelihatannya lurus sih jalannya Lurus Tiba-tiba disini ada belokan Dan tiba-tiba di ujung ternyata Jalur play overnya Kayak gini Enggak Kelihatan tajam sih Oke Kalau enggak tahu Pasti pembatas ini yang dihantam Ya Di bawah sini ada rail kereta api guys Nah kita lihat dari belakang ya Biar tahu seberapa Launchingnya Oh iya tajam ya Belokannya sedikit Sedikit tajam Dengan kesempatan 170 Agak geter sih Susah sih motornya Apalagi di jam 4 Itu sepi guys jalanan Di Bandar Lampung sepi jam segitu Lagi enak-enak lurus Ternyata ketemuan begini Ketemuan bereski ya Wih tapi kok ada rail ya Stay safe Jalannya kayak mencong gitu Orangnya jatoh Yang menjadi pertanyaan gue Dia pakai helm kan Tapi Kalau jatohnya kepala duluan Tetap aja lah Karena kelemahan manusia Itu adalah di otak ya guys Di kepala Wah 170 sih cepet banget sih Gue naik motor 150 cc aja CBR Itu cepet banget 170 km 100 km aja itu dah Lumayan cepet lah Berperduka ya Nah ini dia melalui sisi Ada posting-posting foto ya Nih Jadi ini guys orangnya Anjir Keren padahal ya 1 juta subscriber Ini dia Dari Deni Nah ini Ini postingan terakhirnya ya Empat hari yang lalu Dia nunjukin motor dia Keren 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 Ini motor keduanya Ada dua motor Mana nih tim yang waktu kecil suka main hujan-hujanan gula Kangen Gak nyangka banget dia bakal meninggal Gila Ini ya Dia lagi bakal 1,2,3,4 You know what I'm waiting for Ke rumah orang tuanya guys Oke lanjut 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 kita ke ceritanya Ke daerah tempat dia Meninggal ya dia mudik guys ya Dia dari Jakarta Emudi ke Lampung Nah disini kita bakal lihat storynya dari Broman Kita bakal ngeliat perjalanan Broman ngelayat ya Oke Kita bakal lihat ya guys Ini dari mobilnya Broman Kita bakal ngeliat perjalanannya kesana Oh Ini apa nih cuan cuan Next Dan gue aja yang orang way kanan cu Baru pertama kali ini kesini Oke Saking luasnya Way kanan ya guys Oh way kanan The story The story aja Gue pernah Gue pernah It's been a long day Without you my friend Wadahal ya Hari Minggu Rencananya pengen ada sunmori bareng-bareng Adam Blorinsky Bro Omen Sama Dia Tetapi dimana kecelakaan FYI Buat temen-temen Untuk besok acara sunmori Tetep dilanjut Kita kumpul di Honda TDM Pramuka segaligus Kita adakan kiriman doa bersama ya Yang diberikan ketabahan Allah Almarhum Di lapang kuburnya Yaitu lain-lain ya Wawada sunmori Padahal bareng-bareng Dan Kebeneran Di kejadiannya Dia Meninggal Oke temen-temen Jadi kita lagi Jalan ngeliat ke way kanannya Ke rumah Almarhum Kita bareng bro Omen dan sekeluarga Gue tungguin aja dah Kita langsung nih guys Dari tadi pagi Langsung kita datang Udah 3 jam perjalanan ya Cuman ini ambulannya di depan Jadi kita gak ketinggalan Sabtu 29 April Padahal ada sunmori bareng-bareng guys Gak tau emang Masih dalam perjalanan ya kawan-kawan Jauh banget ya Jauh banget ya Kita mau ke rumahnya Den Bagus Bareng bro Omen Sama Alpusori disini Pak Pak Gak buat gak? Gak Next Gila ya Gila guys Berhenti dulu Ini kita mampir dulu guys Gak kekejar ambulannya guys Jadi mampir dulu Jadi kejadiannya itu sebenernya di daerah Bandar Lapung Tetapi kan jasad dari almarhum tersebut pengen dibawa ke Wekana Berarti bro Omen berusaha ngerjar ambulan Ya kalo bulan emang cepet sih Oke Menarik ini udah dimana nih Abis makan Sekitar sholat dulu di masjid Ini masjid jamiknya Baradatu ini kalo gak salah ya 1 jam lagi perjalanan guys Gue pernah ke sini Bismillah Semoga salam Selamat sampai tujuan Al-Fatihah Masar guys Buta map ini Map yang ngaco Kok ini disini Kita nyansang kemana Gak jelas Oh asli Kesasar Jadi setiap 100 meter Mbak turun nanya 100 meter turun nanya Google Maps gak ada gunanya Asli Belum terjamah oleh Google Maps kayaknya Di Wekanan Ya iyalah guys Karena Wekanan itu banyak daerah posoknya sebenernya Jadi Google Maps masih belum Sinyal susah jujur Sinyal susah disana Kalau dapat jumpa Kalau mimpi pun tak apa Kalau dapat jumpa Perjuangan kita guys Halo adek Halo adek Halo terus Sempet sempet challenge Halo adek Halo adek Terus 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 Mana ceper lagi mobilnya ya Bro men kampre Hehehe 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 Oh ini vlog terakhirnya Ganjol to Jalan Ganjol to Gila jalannya guys Perjuangan ya gila Keren-keren emang Solid Bro men dan kawan-kawan ya Sesama motor vlogger lah mereka ini Alhamdulillah Ya Allah Oh jam 5 Barunya sampai 16 Berangkat jam 10 Guys Estimasi 5 jam itu aja Udah lama banget Ini malah lebih Ya Allah Gapapa lah Ya guys ya Gapapa ya guys ya Walaupun Perjalanan panjang ya Perjalanan panjang Sebenernya Cuman untung aja Udah disertifikasi halal lah ini Sertifikasi halal Sertifikasi ini Gawaji itu udah halai bus Pas sama gua kan Jadi udah Pakar lah ya Tinggal kasih Rubicon aja ini Udah auto terlabas Jalanan Lampung Ini kejadian Amat Amat Tunggu naik kejadian Parah amat Boleh gak boleh parkir kan Masa dibolehin parkir Masih ada mobilnya Bebas ya motor vlogger Motor vlog Bebas Ini desa Masih-masih gak apa-apa Tor Parah banget sih Ajak main bola Terimakasih Terimakasih nih Bang Alpusori Bang Alpusori Bang Alpusori Masih sama motor vlogger ya Aduh Manto Sama Bang Bro Omen nih Bawa anak bini kesini mantep ya Terima kasih banget nih Terima kasih banget nih Jauh-jauh tempat yang bagus Nganterin kita semua Oke Ini gak acor Kakak Oh ini udah malem ya Lah Tiga jam yang lalu Berarti baru ada sinyal sekarang mereka Disini tiga jam guys Bang Alpusori 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 Aduh Masya Allah Jalannya Masya Allah Sekarang baliknya Lebih kelegaan Gue gak tau nih mobil gue bisa masukkan disini nih Sumpah ini belum pernah gue nemuin jalan se-kacau ini sih Butén Aduh 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 Menrol Hidup Rumah Bener Bun 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 Belum Terus Masalah mobil Itu ceper teman-teman Ini mobilnya disini Ini jalannya kayak gini Nah Nah Motor sport juga hancur Sih kesini Ganjel to Jalan Jalan Ya guys Ini perjalanan kita ya Ke rumah Almarhum dan bagus Mobil omen Sampai kayak gini Boy Sini Kesini Kesini Tinggi Terus Melangkah ke asfal ya Buset Gimana pak Udah ada Ini aja ya Gimana perasaan lo Gila Serasa bawa Rubikon Nggak boleh Ini guys Copot Jadi kita bawa dari Sini Nanti Gila sampai copot Bember Iya boleh Masukin aja Tadi gue udah foto juga Jadi ini Kemarin Semalam ada Insiden Makanya kita orang Nggak bisa Nggak bisa Langsung Kita nggak bisa Maksain Ini story Hari 2 Hari kemarin Turing 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 Tumba Nggak bisa Tapi yuk Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa Lecet 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 Itulah Perjalanan Lampung Wekanan Udah Nggak heran Kalau kabupaten Lampung Nggak heran Pasti Lecet Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Buat Kawan-kawan Langsung aja Merapat ke Honda Tdm Pramuka Kita udah kumpul Ditunggu Ini hari minggu ya Hari minggu ya Terima kasih Oke kawan-kawan Jadi ini Kita sudah di pagi hari ya Selalem sempet Eksiden Gak Bapak Al gimana Selamat Masih alam Masih alam dirilah Ya rusak Mika aja doang Sama Dampernya ya kawan Tapi tetap ening ya pak ya So kawan-kawan Mungkin Di balik Ruka dari Den Bagus Kita masih diberi Keselamatan Walaupun Mukanya harus Anggir Ini punya bromen Nanti bakal kita lanjut lagi ya Ini dua lapis Iya dua lapis Oh pecah guys Rusak loh Gak rusak ini Lecet dikit doang Lecet dikit doang Lecet maaya Ini 5 juta ya bro 5 juta Pada akhirnya hidup Hanya tentang Tinggal Ini kondisi rumahnya ya Dulu lang Tuhan lang Oke Oke San Mori ya Sekarang Ini Tuhan rumahnya Mau dateng Ayo disini Gak bisa dateng Sumpah Laka di jalan Oke guys Kita udah sampai Terbanggi Alhamdulillah Tapi ini ada Masut di Gerobang tol Sepertinya guys ya Terpantau juga Banyak ini Harus balik ya Jadi harus balik Sedang Terlaku disini Jadi bro omen gak Ke acara itu Karena dia Kena macet Dan ini ada Video videonya nih Ini videonya nih Kenangan terakhir kita Jadi Gue hari ini Bareng bro omen Dan armanto ya Kita jadi hari ini Ke Ke rumah Almarhum Dan bagus Sama bro omen juga Dan ini Kita pagi Posisi Almarhum udah gak ada Dan kita ini Sedikit urus motornya Dan ini perjalanan kita Ke Alhamdulillah Dan ini bareng mobil Bro omen ya Gue gila Gimana boy Yang kasihnya Luar biasa ya Luar biasa Menegangkan Karena ini medan Bener-bener Gue belum pernah Lewat seberat ini Medan mobil gue Walaupun yang sebelumnya Udah pernah jalan-jalan Jelek Cuman gak separah ini sih Oke Ya jadi teman-teman Ini perjalanan Kisaran 8 jam Jadi ya Dari perkiraan 5 jam Jadi 8 jam Dan kita udah sampai Bang langsung ini Udah di rumah luka Kita Udah perjalanan jauh Dan sampai pun Masih sedih Ya ini proses pemakamannya Aduh ya Allah Aduh duka banget ya Gue aja Masih gak nyangka loh Sampai sekarang Kemarin tuh Kita orang masih Konten bareng juga Kita pulang malam Iya sampai tengah malam Lewat jalan tadi Jalan-jalan yang becek Dan Waduh luar biasa banget Arealnya Sedikit ada kenangan ya guys Bahkan kita orang Sampai kecelakaan ini Lampu sampai pecah Pokoknya kenangan Selamat jalan ya Almarhum Almarhum dan bagus Oke Dan ya Ini dia acaranya Disitu dia bisa beli motor Yang Cukup mahal Dan dia bisa Belajar banyak Pertemanan di Jakarta Masa hidupnya Keren banget ya Dia bisa merubah Dari hidup yang Di perkampungan Dan tinggal di kota Mungkin kayak gini aja guys Videonya So Gue ganti video ini Ya intinya Harus hati-hati ya guys Walaupun motor anda cepat Tetapi ingat Walaupun jalan sepi Jangan pernah tergoda Kita gak tau Hari sihir kita kapan Dan ya Tragedi itu terjadi Di malam hari Dan kepala dia Gak bentur Dia sempet sekarat Sampai sekitar Jam 7 pagi Dan dia tidak Tertolong Karena itu Flyover cukup tinggi banget Dan Haber beritanya Yang jatuh Kepala duluan Kalau udah kepala duluan Agak sulit Oke Udah guys Thank you guys Videonya cukup sampai sini aja Kita doainlah Yang si bagus itu Tetap di amal ibadahnya Diterima ya Disini gue balik Setiap gue nge-reaction Gak pernah namanya Pakai script Kalau misalnya gue ada salah kata Gue minta maaf Kalau ada kata-kata baik Silahkan diambil baiknya Kalau video ini Gak ada kata-kata baik Banyak burungnya Jadikanlah konten ini Hiburan semata Disini gue balik Sampai jumpa di video Fire Bye-bye Oke guys Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Dan subscribe